Meski kobaran api hanya muncul sesaat, namun meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi Kasmir. Jika dia terlambat sedetik dan memuntahkan anak itu, dia akan menjadi abu. Ini adalah kenangan akan sedikit pelarian dari kematian. Kini, tubuhnya gemetar. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Dia hanya ingin membunuh Siaping. Dia adalah iblis yang tak terkalahkan, penguasa iblis sejati yang mendominasi neraka. Bagaimana mungkin dia hampir mati? Kamu terlalu berisik, pingsan. Siaping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Kasmir. Dia meninju udara. Apa? Rambut Helhaun Kesley berdiri tegak saat dia merasakan niat membunuh dan bahaya yang tak ada habisnya. Meskipun ini adalah pukulan sederhana, dia dapat merasakan bahwa pukulan ini sepertinya telah mengubah ruang dan waktu, menyebabkan waktu terhenti. Di permukaan, pukulan ini tampak sangat lambat, namun kenyataannya, pukulannya sangat cepat. Meski jaraknya sangat jauh, ia tetap tiba dalam sekejap. Sudah sulit baginya untuk menghadapi pukulan ini. Sekarang dia telah terluka parah oleh api gagak emas neraka, bagaimana dia bisa menahan pukulan yang begitu mengerikan? Faktanya, belum lagi tidak bisa memblokirnya, bahkan mustahil baginya untuk menghindarinya. Detik berikutnya, kepalanya terkena pukulan itu. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Tubuh besarnya jatuh dari langit dan menghantam tanah. Ledakan Hellhound, Kashmir, terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Dia batuk setegup darah dan mulutnya berbusa. Lalu, dia pingsan. Untungnya, siaping menahan dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Kashmir tidak akan pingsan begitu saja. Dia akan terbunuh di tempat, kepalanya meledak. Kashmir Banyak iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Dua iblis tak terkalahkan yang sangat kuat telah dikalahkan hingga mereka tidak dapat melawan dalam waktu sesingkat itu. Mereka hampir pingsan. Bagaimana kekuatan tempur Fengdu bisa begitu menakutkan? Kita tidak bisa membiarkan anak ini pamer. Dia ancaman yang terlalu besar. Benar, ayo kita serang bersama. Bunuh anak ini dan ubah dia menjadi abu. Jangan buang waktu di sini. Ayo serang bersama dan lepaskan kemampuan ilahi kita dengan sekuat tenaga. Iblis tak terkalahkan yang tersisa meraung. Indra ketuhanan mereka saling terkait satu sama lain. Hampir dalam sekejap, mereka memutuskan untuk membunuh Fengdu. Ini karena iblis Fengdu terlalu menakutkan. Kekuatan individunya bisa dikatakan paling kuat. Iblis tak terkalahkan manapun yang bertarung sendirian bukanlah tandingan iblis Fengdu. Jika mereka tidak bergabung dan memusnahkan orang ini di sini, maka mereka hanya akan duduk diam di masa depan. Mereka harus melenyapkan anak ini di sini. Wuss. Dalam sekejap mata, banyak iblis yang tak terkalahkan menyerang pada saat yang sama, menunjukkan kemampuan supernatural garis keturunan yang menakutkan, membentuk aliran hukum yang mengerikan yang menghancurkan siaping. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh langit di atas neraka terata hijau diliputi aliran energi hukum yang mengerikan, dan memancarkan tujuh warna. Ada yang berupa semburan lahar, ada yang sangat dingin, ada yang petir, ada yang menyebarkan banjir, dan ada yang dipenuhi racun. Aliran hukum yang mengerikan ini hancur pada saat yang sama, seperti bencana alam kiamat. Mungkin bahkan pesawat neraka tingkat tinggi biasa tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, dan akan hancur berkeping-keping. Dan dengan kekuatan destruktif seperti itu, lupakan para sein purba, bahkan para sein yang tak terkalahkan pun akan dipukuli setengah mati jika mereka terkena serangan ini. Hukum hidup dan mati di tubuh mereka juga akan hancur. Artefak Tuhan, Kitab Karma Saat itu juga, siaping mengeluarkan artefak Dewa, Kitab Karma. Segera, buku itu terbuka, berubah menjadi buku berhalaman-halaman. Setiap halaman diukir dengan tanda neraka, seolah-olah mencatat hukum karma yang tak ada habisnya, berisi daub besar, langit dan bumi, kehidupan dan kematian, asal-usul, dan kekuatan lainnya. Halaman-halaman Kitab Karma langsung melilit tubuh siaping, berubah menjadi bola karma besar yang melindunginya dari dalam keluar, membentuk penghalang karma yang mutlak. Di bawah kekuatan penuh siaping, Kitab Karma meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin banyak rune karma yang muncul, begitu pula kekuatan hukum karma. Dong-dong-dong. Detik berikutnya, aliran hukum iblis yang tak terkalahkan membombardir penghalang karma. Namun aliran hukum iblis yang tak terkalahkan tidak dapat menembus penghalang karma sama sekali. Sebaliknya, mereka dibungkus dan dipantulkan kembali ke iblis yang tak terkalahkan. F-chuk, apa yang terjadi? Bahkan ada rebound, apakah ini lelucon? F-chuk, apa yang Fengdu lakukan? Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Bahkan ada rebound saat menyerang. Ini terlalu tidak tahu malu. Mata iblis yang tak terkalahkan berubah menjadi hijau ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan pemandangan ini. Harus diketahui bahwa untuk membunuh Xiaoping, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam serangan ini. Bisa dikatakan itu adalah serangan terkuat dari iblis yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, ini adalah serangan gabungan dari 106 iblis yang tak terkalahkan, yang meletus dengan banjir energi. Bisa dibayangkan kekuatan serangan ini. Iblis jahat tak terkalahkan yang berdiri di sini mungkin akan hancur menjadi abu. Jika serangan seperti itu digunakan terhadap musuh, iblis yang tak terkalahkan akan puas dengan kekuatannya. Namun jika serangan seperti itu digunakan untuk melawan mereka, maka akan terjadi krisis yang fatal. Sejujurnya, mereka tidak mengira iblis Fengdu memiliki kemampuan untuk mencerminkan semua aliran hukum mereka. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Gemuru Gelombang Dalam sekejap, aliran hukum iblis yang tak terkalahkan kembali sepanjang jalan dan membombardir mereka. Segera, terjadilah ledakan yang menggemparkan dunia yang menyebar hingga ratusan ribu tahun cahaya. Kekuatan destruktifnya tidak terbayangkan oleh iblis lainnya. Ini adalah benturan antar hukum. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari ledakan bintang. Seolah-olah kekuatan ini dapat sepenuhnya memusnahkan semua yang ada di area tersebut dan mengubahnya menjadi abu. Ah! Iblis yang tak terkalahkan mengeluarkan jeritan yang melengking. Tubuh mereka sepertinya dibombardir oleh aliran hukum yang tanpa ampun. Mereka kehabisan akal dan hampir berubah menjadi abu. Satu jam kemudian, energi aliran hukum iblis yang tak terkalahkan akhirnya menghilang. Area dalam jarak ratusan ribu tahun cahaya diratakan. Sebagian kecil neraka teratai biru rusak karena pertempuran ini. Untungnya, ini berada di dekat reruntuhan Dewa Iblis. Tidak banyak iblis tingkat rendah di sini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak setan yang akan mati? Mereka belum mati. Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan bahwa 108 iblis tak terkalahkan yang tersisa belum mati. Mereka telah mengeluarkan banyak upaya untuk memblokir serangan ini. Meski begitu, serangan ini telah melukai mereka sepenuhnya. Mereka berada di ambang kematian dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. 2832 Untung mereka tidak mati. Siaping menyentuh dagunya. Dia telah merencanakan untuk membiarkan pohon dunia memurnikan mereka menjadi buah kehidupan dan kematian jika semua iblis yang tak terkalahkan ini mati. Dia tidak menyangka mereka begitu ulet sehingga tidak ada satupun yang mati. Jika semuanya dibunuh begitu saja, maka itu adalah pemberian Tuhan yang sia-sia. Dia bisa menggunakan kutukan Dewa Neter untuk mengendalikan iblis-iblis yang tak terkalahkan ini sepenuhnya saat mereka terluka parah dan tidak punya cara untuk melawan. Dengan cara ini, semua iblis yang tak terkalahkan ini akan menjadi bawahannya, dan dia akan memiliki 108 iblis yang tak terkalahkan sebagai bawahannya. Bukankah dia akan mampu menyapu dunia neraka? Dia tidak ragu-ragu dan segera memadatkan kutukan Dewa Neter, yang berubah menjadi rune Dewa Neter yang bengkok dan berwarna emas gelap. Desir, desir, desir. Detik berikutnya, Netergat rune ini langsung memasuki tubuh iblis yang tak terkalahkan. Sial, apa yang kamu lakukan pada kami? Berhenti. Berhenti sekarang juga. Rambut iblis yang tak terkalahkan berdiri tegak. Mereka merasakan bahaya besar. Begitu rune aneh ini memasuki tubuh mereka, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Namun, mereka sudah terluka parah oleh siaping. Bahkan gajah neraka dan anjing neraka tidak mampu melawan dan muntah darah di tanah. Bagaimana mereka bisa menolak? Hualala gelombang. Tidak butuh waktu lama bagi kutukan Dewa Neter untuk langsung memasuki bagian terdalam jiwa mereka. Mereka seperti parasit, terjerat dengan jiwa mereka dan menyatu dengan mereka. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Wajah iblis yang tak terkalahkan berubah menjadi hijau seluruhnya. Mereka merasa setelah kutukan Dewa Neter memasuki jiwa mereka, mereka telah menyatu dengan jiwa Fengdu di depan mereka. Seolah-olah Fengdu bisa langsung mengambil nyawa mereka hanya dengan satu pikiran. Fengdu bahkan bisa merasakan pikiran apapun yang mereka miliki. Namun, entah kenapa, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih tenang. Seolah-olah mereka sudah terbiasa dan bahkan mengembangkan kesan yang baik terhadap siaping. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kutukan Dewa Neraka. Hal itu tanpa disadari dapat mempengaruhi pikiran para iblis yang terkena kutukan Dewa Neter, meningkatkan kesan baik mereka hingga tingkat yang paling tinggi. Terlebih lagi, semakin lama hal ini berlangsung, dampaknya akan semakin parah. Pada akhirnya, mereka akan menjadi pelayan setia siaping. Pada saat yang sama, kutukan Dewa Neter juga mengandung kekuatan garis keturunan gagak emas neraka. Mereka juga akan terkikis oleh kekuatan gagak emas neraka dan perlahan-lahan berubah menjadi tanggungan gagak emas. Faktanya, apalagi iblis yang tak terkalahkan ini, bahkan Dewa Iblis pun akan kesulitan untuk menolak pengaruh kutukan Dewa Neter. Tidak buruk. Siaping sangat puas. Setelah pertempuran ini, bahaya neraka terbakar telah teratasi sepenuhnya. Dia telah menyatukan semua iblis di neraka teratai hijau. Pada saat ini, dia dapat dianggap sebagai penguasa neraka teratai hijau yang sebenarnya. Dengan 108 iblis yang tak terkalahkan di tangannya, dia bisa dengan mudah menyapu segalanya dan menjadi tak terkalahkan. Jika dia membawa kekuatan ini ke alam semesta modern, itu mungkin akan menjadi perlombaan puncak lainnya. Lagipula, ras manusia saat ini hanya memiliki sembilan sage yang tak terkalahkan, yang jauh dari neraka teratai hijau, apalagi dunia abis. Tentu saja, jika itu hanya neraka teratai hijau, pesawat neraka tingkat tinggi, masih akan sulit untuk bersaing dengan dunia abis. Dikatakan bahwa dunia abis memiliki setidaknya 3000 iblis abisal alam tak terkalahkan. Dengan kekuatan ini, ia bisa menyaingi alam semesta modern. Namun, kekuatan tidak hanya bergantung pada jumlah orang suci alam tak terkalahkan, tetapi juga pada jumlah artefak ilahi. Terkadang, artefak yang kuat dapat menyaingi puluhan orang suci yang tak terkalahkan, atau bahkan membuat ratusan orang suci yang tak terkalahkan tidak berdaya. Dan ras manusia mengandalkan kekuatan beberapa artefak ilahi untuk berdiri di puncak alam semesta dan menahan serangan iblis neraka. Meskipun ras manusia tidak dapat membunuh iblis neraka ini, iblis neraka ini juga tidak dapat menembus pertahanan ras manusia. Mereka hampir tidak bisa menjaga keseimbangan situasi. Menguasai Pada saat ini, semua iblis yang tak terkalahkan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoping. Mereka juga tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingan iblis Fengdu yang kuat ini, dan tidak mungkin mereka bisa melawan. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh kutukan Dewan Eter, mereka tidak punya pilihan selain mengakui posisi Xiaoping di neraka terate hijau. Namun meski begitu, mereka tetap merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis yang tak terkalahkan di masa lalu, dan mereka termasuk dalam level penguasa neraka terate hijau. Bagaimana mereka bisa tunduk pada orang lain? Sekarang mereka dipaksa untuk tunduk pada Xiaoping, bisa dibayangkan betapa cemberutnya perasaan mereka. Tapi Xiaoping tidak peduli. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan akan diakinkan. Sepertinya banyak tempat yang hancur. Xiaoping melihat sekeliling. Meskipun pertarungannya dengan iblis yang tak terkalahkan tadi tidak terlalu lama, kehancuran yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Radius ratusan ribu tahun cahaya hancur berkeping-keping. Jika itu masih neraka terate hijau yang dulu, mungkin sudah hancur. Tapi sekarang, neraka terate hijau sangat kokoh. Bahkan jika beberapa gunung hancur, tidak ada cara untuk merusak fondasinya. Ayo pulih! Dalam sekejap, kesadaran Xiaoping berkomunikasi dengan asal mulan neraka terate hijau, dan dalam sekejap, dia mengaktifkan sejumlah besar kekuatan asal. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, bumi berguncang, gunung-gunung melonjak, sungai-sungai melonjak, dan laut berubah menjadi ladang murbei. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan ribu tahun cahaya kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa? Melihat pemandangan ini, murid gajah neraka, Cicilio, dan iblis tak terkalahkan lainnya menyusut. Mata mereka dipenuhi keterkejutan, dan mereka saling memandang dengan tidak percaya. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bahkan jika mereka telah mencapai alam iblis yang tak terkalahkan, mereka tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun, kehancuran selalu lebih sederhana daripada penciptaan. Tuhan dari pesawat neraka tingkat tinggi. Tuhan sudah menjadi penguasa pesawat neraka tingkat tinggi. Salah satu iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ia mengingat kenangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan segera menyadari bahwa hanya master pesawat neraka tingkat tinggi yang dapat melakukan hal seperti ini. Hanya iblis yang dikenali sebagai asal mula neraka terate hijau yang dapat melakukan hal seperti dewa. Pantas saja mudah sekali menghajar kita. Gajah neraka, Cecilio, dan iblis tak terkalahkan lainnya akhirnya mengerti mengapa Siaping dapat dengan mudah menghancurkan mereka, meskipun ia belum mencapai alam dewa iblis. Itu karena dia telah menjadi penguasa neraka terate hijau. Sebagai penguasa neraka terate hijau, dia dapat memobilisasi kekuatan asal seluruh neraka terate hijau kapan saja. Meskipun mereka adalah iblis tak terkalahkan yang mengendalikan hukum kehidupan dan kematian, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan asal mula seluruh alam neraka tingkat tinggi. Rasanya seperti menghadapi kekuatan seluruh dunia. Tidak mungkin mereka bisa menang. Yang terpenting, mereka berada di neraka terate hijau. Bertarung di lingkungan rumah anak ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. 2833 Sejujurnya, sebagai penguasa pesawat neraka tingkat tinggi, bukan berarti dia tidak memiliki kelemahan apapun. Setelah meninggalkan pesawat neraka tingkat tinggi, tanpa dukungan kekuatan asal pesawat, kekuatannya akan sangat melemah, dan dia akan mendapatkan kembali kekuatan tempur aslinya. Tapi sebagai penguasa pesawat, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di pesawat. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan dengan mudah dibasmi. Mereka tidak akan mampu melawan. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan dengan bodohnya tinggal di neraka terate hijau untuk melawan siaping. Mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Faktanya, jika pesawat neraka tingkat tinggi memiliki penguasa, iblis tak terkalahkan lainnya akan segera melarikan diri. Mereka pasti tidak akan tinggal dan menunggu kematian. Kecuali jika ada iblis tak terkalahkan yang bersedia tunduk pada penguasa pesawat tersebut dan melayani dia sebagai tuan mereka. Faktanya, ada banyak iblis yang tak terkalahkan. Lagipula, ada banyak monster hampa yang menakutkan di neraka. Monster kosong ini dibantai di mana-mana. Bahkan iblis yang tak terkalahkan tidak dapat menghentikan mereka dan akan dimangsa. Tetapi jika pesawat neraka tingkat tinggi memiliki penggaris, itu akan meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanan pesawat secara signifikan. Itu akan menjadi benteng yang sangat aman. Dengan cara ini, untuk melindungi hidup mereka dan menghindari kejaran monster kehampaan, iblis yang tak terkalahkan ini juga bersedia tunduk kepada penguasa pesawat. Tentu saja, ada juga beberapa iblis tak terkalahkan yang tidak mau menyerah. Mereka akan lari begitu saja. Misalnya, gajah neraka, anjing neraka, dan iblis tak terkalahkan lainnya juga seperti ini. Bagaimanapun juga, kita semua adalah iblis dari alam tak terkalahkan. Mengapa Anda bisa bertindak seperti tiran di atas kepala saya dan menuding saya? Tidak ada iblis dari alam tak terkalahkan yang akan yakin akan hal ini. Raja, Markuise, dan General lebih baik satu sama lain. Faktanya, mereka adalah iblis yang keluar dari alam neraka tingkat tinggi lainnya. Tujuan mereka adalah menemukan alam neraka tingkat tinggi yang tidak memiliki master dan menjadi penguasa alam ini. Mereka akan mencapai puncak kehidupan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi tawanan siaping bahkan sebelum mereka berhasil. Mereka bahkan dikendalikan olehnya. Mereka ingin menangis tetapi tidak menangis. Mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan datang ke neraka teratai hijau. Oh iya, ingatlah untuk menjaga keadaan yang sama ketika kamu kembali. Jangan beritahu iblis lain bahwa neraka teratai hijau sudah memiliki penguasa. Mengerti, siaping memperingatkan. Matanya sangat tajam. Iya tuan. Setelah mendengar ini, gajah neraka, Cecilio, dan iblis tak terkalahkan lainnya menggigil. Mereka segera memahami apa yang dipikirkan siaping. Begitu berita tentang penguasa neraka teratai hijau tersebar, iblis tak terkalahkan lainnya tidak akan datang. Namun, jika berita ini tidak menyebar, iblis-iblis tak terkalahkan lainnya akan berpikir bahwa ini adalah tempat tanpa pemilik di mana mereka dapat bersaing dengan iblis-iblis tak terkalahkan lainnya. Itu adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Sekarang setelah beritanya terputus, iblis-iblis tak terkalahkan lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka datang ke sini dengan bodohnya, mengira ini semacam tambang emas. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh siaping dan langsung menjadi budak, tahanan yang tidak akan pernah bisa dibebaskan. Ini adalah suatu hal yang tragis. Begitulah keadaan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa dan masih berjuang untuk mendapatkan supremasi di sini. Pada akhirnya, dia diberi pelajaran oleh siaping dan ditanami kutukan Dewan Eter. Dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya seumur hidup ini. Tercelah, dia terlalu hina dan tidak tahu malu. Dia bahkan bisa memikirkan cara yang tidak tahu malu dan jahat dalam melakukan sesuatu. Bagaimana ini bisa menjadi pesawat neraka tingkat tinggi? Itu hanyalah sarang budak. Dia akan menangkap setiap orang yang datang. Memikirkan hal ini, wajah gajah neraka, Cecilio, dan iblis tak terkalahkan lainnya berubah menjadi hijau. Mereka akhirnya mengerti bagaimana mereka bisa jatuh ke tangan anak ini. Ternyata itu semua hanya konspirasi. Itu semua hanyalah sebuah skema. Namun, rencana seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh iblis manapun. Bagaimanapun, mengalahkan iblis yang tak terkalahkan itu mudah, tetapi sangat sulit untuk menaklukkan iblis yang tak terkalahkan. Tidak semua iblis seperti siaping, yang memiliki kutukan Dewan Eter untuk mengendalikan iblis tak terkalahkan lainnya. Hanya dengan metode seperti itu mereka dapat melaksanakan rencana seperti itu. Juga, selain berita yang tidak bisa dibocorkan ini, apakah kamu punya teman atau kerabat lain? Iblis yang kekuatannya telah mencapai alam tak terkalahkan. Biarkan mereka datang ke neraka teratai hijau sebagai tamu. Siaping berkata sembarangan, Tentu saja, kamu tidak bisa memberitahu mereka identitasku. Kamu cukup memberitahu mereka bahwa kamu mengundang mereka ke neraka teratai hijau untuk tur dan makan sederhana atau semacamnya. Makan bolamu. Mulut iblis yang tak terkalahkan bergerak-gerak. Bagaimana ini mengundang mereka untuk makan? Itu jelas merupakan makanan untuk yang terakhir. Pada dasarnya salah satu dari mereka akan kurang beruntung jika datang. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk bertahan hidup. Tampaknya iblis yang tidak tahu malu ini tidak hanya ingin menipu mereka, tetapi juga teman dan kerabat mereka. Betapa tercela dan tidak tahu malunya hal ini. Dia hanyalah iblis di antara iblis. Bajingan ini ingin mereka mengkhianati rekan satu timnya. Namun, setelah mendengar kata-kata tersebut, pikiran mereka menjadi sedikit aktif. Lagi pula, meski mereka kurang beruntung, mereka tidak bisa membiarkan iblis lain lolos begitu saja. Apalagi semuanya jatuh ke tangan siaping. Mereka tidak bisa menyingkirkannya selama sisa hidup mereka. Mereka mungkin juga menipu mereka satu persatu dan membuat neraka teratai hijau menjadi lebih kuat dan menjadi yang terkuat di neraka. Dengan cara ini, mereka juga bisa bangkit bersama siaping. Tuan, persahabatan antar iblis sangat tipis. Saya khawatir mereka tidak akan mempercayai apa yang kami katakan. Kata iblis yang tak terkalahkan tanpa daya. Idiot, jika kamu tidak bisa mengancam mereka, maka pancinglah mereka. Siapa yang menyuruhmu begitu bodoh hingga mengundang iblis-iblis lain kemari? Katakan saja secara tidak langsung kepada mereka bahwa harta dari neraka akan segera muncul di neraka teratai hijau. Bahkan mungkin ada menjadi warisan dewa iblis, air suci mata air kuning, dan harta karun lainnya. Saya tidak percaya iblis-iblis ini tidak akan tergoda. Siaping berkata dengan nada menghina, benar, apakah kamu melihatnya? Ini adalah air suci mata air kuning yang legendaris. Iblis, jika kamu pamer di depan mereka dengan air suci mata air kuning ini, siapa yang tahan? Dia melambaikan tangannya, dan sebuah labu berisi air suci mata air kuning muncul di tangannya. Tidak mungkin, itu benar-benar air suci mata air kuning. Nafas iblis yang tak terkalahkan menjadi lebih cepat ketika mereka melihat ini, dan mata mereka menjadi merah. Sebagai iblis yang tak terkalahkan, mereka tentu pernah mendengar tentang air suci mata air kuning. Itu adalah harta karun yang bahkan didambakan oleh dewa iblis, apalagi iblis lainnya. Jika harta karun seperti itu muncul di depan iblis tak terkalahkan lainnya, tidak ada dari mereka yang tahan. Sejujurnya, meskipun mereka mengetahui kebenarannya, mereka tetap tidak tahan terhadap godaan. Manfaatnya terlalu besar. Tentu saja itu benar. Kalian semua, pergilah ke alam neraka lain dan culik kembali iblis-iblis yang tak terkalahkan itu. Semakin banyak semakin baik, saya tidak akan menolak siapapun. Siaping berkata dengan santai. Jika dia bisa menangkap tiga ribu iblis yang tak terkalahkan sebagai budak, dia bisa menyapu seluruh dunia dan menjadi penguasa neraka yang sebenarnya. 2.834 Sebulan kemudian, luka dari seratus delapan iblis tak terkalahkan di neraka teratai hijau telah sembuh. Siaping mengirim mereka untuk menculik setidaknya satu iblis tak terkalahkan. Mereka juga menyebar ke segala arah, terbang menuju pesawat neraka tingkat tinggi yang pernah mereka tinggali sebelumnya. Bagaimanapun, mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja mengetahui banyak pesawat neraka tingkat tinggi. Pesawat neraka tingkat tinggi ini memiliki jumlah iblis tak terkalahkan yang berbeda-beda. Selama mereka bisa menculiknya, itu akan dianggap sukses. Tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Menurut perhitungan Siaping, selama dia berhasil menculik salah satu dari mereka, neraka teratai hijau akan berlipat ganda kekuatannya. Jika dia bisa menculik rata-rata dua orang, kekuatannya akan tiga kali lipat. Dan seterusnya dan seterusnya. Jika dia membiarkan iblis tak terkalahkan ini keluar, bukankah dia akan mampu menaklukkan mereka tanpa henti? Hingga seluruh dunia infernal tersapu olehnya. Beberapa bulan kemudian, Oison Plain adalah pesawat neraka tingkat tinggi yang jauh dari neraka teratai hijau. Pesawat neraka ini tidak memiliki penggaris, begitu banyak iblis tak terkalahkan yang tinggal di sini. Tentu saja pesawat neraka ini sangat berbahaya. Ada rawa-rawa beracun di mana-mana, dan gas beracun yang mengerikan memenuhi udara. Jika bukan karena iblis racun, mereka tidak akan bisa tinggal lama di sini. Bahkan iblis tak terkalahkan membenci lingkungan seperti ini. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di tempat yang dikelilingi oleh gas beracun sepanjang hari, kecuali monster yang terlahir dengan racun. Bagaimanapun, lingkungan inilah yang membesarkan mereka. Sebaliknya, merekalah yang tidak bisa beradaptasi untuk pergi ke tempat lain. Suara mendesing. Sementara itu, iblis-iblis tak terkalahkan dari neraka terate hijau, bernama Arturo, tiba di tengah hutan beracun, tempat tinggal iblis-iblis beracun yang menakutkan. Kekuatannya telah mencapai alam tak terkalahkan. Kamu benar. Hutan racun sangat menakutkan. Setiap pohon tampaknya terbuat dari racun, dan dari waktu ke waktu, racun itu mengalir seperti asam, merusak tanah, mengubah tanah menjadi tanah yang penuh racun. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus mengeluarkan gas beracun yang mengerikan. Setan biasa akan mati seketika jika mereka menciumnya, dan seluruh tubuh mereka akan diracuni. Arturo, kenapa kamu datang ke hutan racunku? Pada saat ini, di bagian terdalam dari hutan beracun, sebuah suara besar terdengar. Setan dengan penampilan seperti kata keluar dari kehampaan. Itu adalah target iblis tak terkalahkan Arturo kali ini, katak segudang racun, Sorp. Sorp dapat dianggap sebagai iblis terkenal yang tak terkalahkan di neraka beracun, dan kehebatan bertarungnya tidak terbatas. Dikatakan bahwa dengan racunnya, ia dapat mendominasi alam tak terkalahkan. Cairan 10 ribu racun yang memenuhi tubuhnya bahkan bisa meracuni monster kosong sampai mati. Iblis tak terkalahkan manapun akan takut akan hal itu. Di sisi lain, iblis tak terkalahkan Arturo telah bertemu dengan katak segudang racun, Sorp, secara kebetulan. Mereka berdua bisa dianggap kenalan, tapi tentu saja, mereka bukanlah teman hidup dan mati. Lagipula, tidak ada persahabatan hidup dan mati antar iblis. Mereka semua berjaga-jaga terhadap pihak lain yang menikam mereka dari belakang. Saul, aku di sini untuk membicarakan masalah besar denganmu, kata Saul. Iblis tak terkalahkan Arturo tertawa terbahak-bahak dan menyatakan niatnya. Dia tahu bahwa pihak lain tidak suka bertele-tele, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. J.J., kamu ingin membicarakan masalah besar denganku. Maukah kamu berbaik hati? Anda tidak mencoba membunuh saya, bukan? Katak segudang racun, Sorp terkekeh. Saudara Saul pasti bercanda. Siapa di alam neraka yang bisa membunuhmu? Aku khawatir mereka akan mati teracuni oleh racunmu bahkan sebelum mereka bisa mendekatimu. Iblis tak terkalahkan Arturo menyanjung Sorp. Dia banyak menyanjung siaping akhir-akhir ini. Meski awalnya dia tidak terbiasa, dia sudah menjadi penjilat yang mumpuni. Dia bahkan sedikit tidak tahu malu sekarang. Hentikan omong kosongmu. Cepat beritahu aku untuk apa kamu berada di sini. Katak segudang racun Sorp sedang dalam suasana hati yang baik. Sejujurnya, tersanjung oleh iblis dengan peringkat yang sama memang terasa menyenangkan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah iblis yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang perlu memohon pada satu sama lain. Tentu saja, di permukaan, ia masih terlihat galak dan tidak sabar. Ia tidak bisa membiarkan siapapun melihat kelihayannya dan kepuasan rahasia di hatinya. Seperti ini, saya yakin saudara saw tahu bahwa saya pernah ke neraka tingkat tinggi baru-baru ini. Namanya neraka terate hijau, dan saya berjuang untuk gelar penguasa neraka terate hijau. Saya berharap memilikinya kesempatan untuk menjadi penguasa neraka tingkat tinggi ini. Kata iblis tak terkalahkan Arturo. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengundangku ke neraka terate hijau untuk menjadi petarungmu, kan? Jika itu masalahnya, maka tidak perlu membahasnya. Sorb katak dari segudang racun mencibir. Dia melakukannya dengan baik di neraka racun. Mengapa dia ingin pergi ke neraka terate hijau? Apakah neraka terate hijau memiliki kabut beracun yang tak terbatas, rawa beracun yang tak terbatas, dan lingkungan alam yang unik di mana tidak ada cahaya matahari? Jika tidak, mengapa dia meninggalkan tempat seperti surga ini dan pergi ke hutan belantara terpencil? Bukankah ini sama dengan pergi dari kota metropolitan ke pedesaan? Saudara Saul, jangan terburu-buru menolak. Coba lihat apa ini. Iblis tak terkalahkan Arturo melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan botol. Dia segera membukanya, dan aura mata air kuning yang pekat memenuhi udara. Tampaknya mengandung kekuatan neraka yang tak terbatas. Apa? Apa ini? Mengapa saya merasa hal ini sangat bermanfaat bagi saya? Jika saya bisa mendapatkannya, budidaya saya akan segera meningkat pesat. Upil katak segudang racun sorb mengerut. Dia melihat botol itu dengan ekspresi fanatik. Dia tidak menginginkan apapun selain merebutnya. Jika Arturo bukan iblis dengan peringkat yang sama dengannya, dia pasti sudah melakukannya. Pada saat ini, dia bisa merasakan garis keturunan iblis di tubuhnya mendidih. Ini adalah air suci mata air kuning. Iblis tak terkalahkan Arturo tersenyum. Apa? Katak segudang racun sorb tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Ini adalah air suci mata air kuning yang legendaris, air suci nomor satu di neraka. Legenda mengatakan bahwa bahkan para dewa iblis pun menginginkannya. Dikatakan bahwa jika Anda memiliki air suci mata air kuning dalam jumlah besar, Anda dapat membersihkan tubuh dan jiwa Anda. Mencapai tubuh yang bersih, dan bahkan naik ke alam dewa iblis. Itu tidak mungkin. Legenda mengatakan bahwa air suci semacam ini punah di era terakhir neraka. Sampai hari ini, belum ada iblis yang dapat memperolehnya. Bagaimana Anda mendapatkannya? Dari mana Anda mendapatkannya? Mendengar kata, air suci mata air kuning, membuatnya sedikit gila. Dia bahkan tidak bisa menekan dorongan hati. Sepertinya kamu adalah iblis yang tahu apa yang baik untukmu. Melihat reaksi katak segudang racun sorb, iblis tak terkalahkan Arturo sangat puas. Tentu saja air suci mata air kuning belum punah. Faktanya, air itu tersembunyi di dalam reruntuhan dewa iblis. 2835 Maksudmu, kamu menemukan air suci mata air kuning di reruntuhan dewa iblis di neraka teratih hijau? Katak dengan segudang racun, sorb, adalah iblis yang cerdas. Dia segera memahami arti dibalik kata-kata Arturo. Itu benar. Arturo mengangguk. Faktanya, air suci mata air kuning bukan satu-satunya yang ada di reruntuhan. Ada juga harta karun neraka dan bahkan warisan dewa iblis. Ini mengungkapkan serangkaian informasi mengejutkan. Apa? Upil kata keracun menyempit. Napasnya semakin cepat, dan ia hampir tidak bisa mengendalikan impulsnya. Tapi itu adalah iblis tak terkalahkan yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu masih cerdik. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, Jika itu masalahnya, mengapa Anda memberitahu saya informasi ini? Jika memang ada begitu banyak harta, bukankah lebih baik kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri? Sejujurnya, niat Arturo sedikit mencurigakan. Bagaimanapun juga, iblis bukanlah makhluk yang baik. Mereka kejam, licik, dan egois. Karena itulah diduga ada jebakan. Itu pertanyaan yang bagus. Jika aku bisa menyimpan semuanya untuk diriku sendiri, tentu saja aku akan melakukannya. Aku tidak akan membutuhkan bantuan dari iblis lain. Masalahnya adalah reruntuhan dewa iblis sangat berbahaya. Aku sendiri tidak akan cukup. Iblis tak terkalahkan Arturo sudah lama yakin dengan masalah ini, jadi dia menjawab dengan lancar. Yang terpenting, ada banyak iblis tak terkalahkan di neraka teratai hijau, dan mereka juga cukup kuat. Jadi, saya ingin mencari bantuan. Jadi begitu. Katak racun mengangguk. Penjelasan ini masuk akal. Lagipula, wajar jika mencari bantuan dari iblis lain di reruntuhan yang berbahaya. Tentu saja, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu khawatir aku berbohong kepadamu. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dengan kekuatanmu, mengapa aku berani berbohong kepadamu? Tanda tanya, apakah aku tidak takut diburu olehmu? Saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu tidak peduli seberapa besar keberanian yang saya miliki. Iblis tak terkalahkan Arturo menyanjungnya lagi. Memang. Mendengar hal tersebut, katak racun memang tergoda. Tidak peduli betapa beraninya anak ini, dia tidak akan berani berbohong kepada katak racun yang hebat. Lagipula, tidak semua iblis yang tak terkalahkan bisa menahan murka katak segudang racun. Kemarahannya dapat menghancurkan seluruh alam neraka dan mengubah wilayah yang mencakup miliaran tahun cahaya menjadi bumi hangus. Jika renuntuhan Vingot ini berbahaya, bukankah lebih baik mencari lebih banyak pembantu? Katak segudang racun, sorb, menyipitkan matanya. Tentu saja, semakin banyak pembantu yang kumiliki, semakin baik, tapi mereka tidak boleh terlalu lemah. Kalau tidak, mereka akan menghambatku. Selain itu, aku tidak kenal banyak teman, jadi sulit menemukan teman yang bisa dipercaya dan diandalkan. Dan iblis yang tak terkalahkan. Iblis tak terkalahkan Arturo sangat gembira. Ikan telah mengambil umpannya. Itu sempurna. Aku mengenal tujuh atau delapan saudara laki-laki di neraka racun, dan mereka semua telah mencapai alam iblis tak terkalahkan. Aku yakin mereka akan sangat membantu. Kamu tidak keberatan jika aku membawa saudara-saudaraku ke sana, kan? Katak sepuluh ribu racun, subuh, berbicara. Ada sedikit kebiadaban di matanya. Dia juga sedang menyelidiki. Saya tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Dan semakin banyak saudara, semakin baik. Iblis tak terkalahkan Arturo sangat gembira. Ini lebih dari sekedar memenuhi misi tuannya. Satu demi satu, dia mencabut wortel dan mengeluarkan lumpurnya. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya. Jika tidak, katak sepuluh ribu racun pasti akan mencurigainya. Tentu saja, semakin banyak saudara yang dibawanya, semakin baik. Begitu dia tiba di neraka terate hijau, semua iblis yang tak terkalahkan ini akan menjadi makanan di piringnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Itu bagus. Mari kita pilih hari untuk berangkat. Katak sepuluh ribu racun, subuh, tertawa dingin di dalam hatinya. Dia penuh percaya diri. Dengan tujuh atau delapan saudara laki-laki sebagai pembantu, meskipun anak ini punya rencana jahat, dia tidak akan mampu menahan amarah saudara-saudaranya. Perjalanan ini sukses. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dia memikirkan air suci mata air kuning, harta karun neraka, dan warisan dewa iblis, dan matanya langsung membara karena gairah. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi dewa iblis, dan dia pasti tidak boleh melewatkannya. Sejujurnya, dia ingin membunuh Arturo dan merebut air suci mata air kuning darinya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih membutuhkan anak ini untuk memimpin dan mengetahui situasi di neraka terate hijau, jadi dia menyerah untuk saat ini. Di tempat lain, di neraka batu raksasa, di dalam aula istana. Pada saat ini, Cecilio si gajah neraka telah tiba di pesawat neraka tingkat tinggi ini. Sebuah perjamuan diadakan di aula, dan lebih dari sepuluh iblis yang tak terkalahkan sedang makan bersama. Mereka semua adalah teman Cecilio si gajah neraka. Saudaraku, bukankah kamu pergi ke neraka terate hijau untuk menjadi kaya? Mengapa Anda masih punya waktu untuk kembali ke neraka batu raksasa? Jangan bilang kamu masih belum berubah dan ingin kembali ke sini untuk memperjuangkan wilayah. Iblis yang tak terkalahkan berkata dengan sedikit kejam. Kata-katanya mengandung nada tajam. Sejujurnya, sejak Cecilio si gajah neraka melarikan diri dari neraka batu raksasa, iblis tak terkalahkan lainnya membagi wilayahnya dan mengambil alih seluruh pasukannya. Dengan kata lain, neraka batu raksasa tidak lagi memiliki wilayah Cecilio si gajah neraka. Tidak ada tempat lagi baginya. Jika orang ini masih ingin kembali, dia harus menghadapi pengepungan lebih dari sepuluh iblis yang tak terkalahkan. Lagi pula, tidak ada yang mau melepaskan manfaat yang ada di tangannya. Siapa yang bersedia melakukan itu? Tentu saja kekuatan Cecilio si gajah neraka masih sangat ganas. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus memperingatkannya untuk tidak main-main dengan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali ke neraka batu raksasa. Apa bagusnya tempat terkutuk ini? Sejujurnya, aku sudah mendapatkan pijakan di neraka teratai hijau. Meski aku tidak bisa dianggap untuk menjadi kaya, aku telah mencapai tujuan kecil dalam kehidupan iblis. Cecilio si gajah neraka berkata dengan arogan. Mencapai tujuan kecil. Tujuan apa? Jangan bilang kamu sudah menjadi penguasa pesawat neraka tingkat tinggi itu. Sepuluh iblis yang tak terkalahkan merasa sedikit tercekik. Jika itu masalahnya, maka status setiap orang akan sedikit berbeda. Tidak mudah untuk menjadi penguasa alam neraka tingkat tinggi. Ada begitu banyak iblis yang tak terkalahkan di neraka. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi penguasa alam neraka tingkat tinggi? Cecilio si gajah neraka berkata. Itu benar. Sepuluh iblis yang tak terkalahkan segera menghela nafas lega. Jika gajah neraka benar-benar menjadi penguasa alam neraka tingkat tinggi, maka orang ini akan berada di atas mereka. Bukankah mereka akan lebih rendah darinya di masa depan? Namun, meskipun saya tidak menjadi penguasa alam neraka tingkat tinggi, saya memperoleh hal yang baik di neraka teratai hijau. Nada bicara Cecilio si gajah neraka berubah. Oh, hal bagus apa? Mereka semua penasaran. Ini bendanya. Cecilio si gajah neraka membuat gerakan meraih dan langsung mengeluarkan tombak hitam. Itu adalah tombak neraka yang untuk sementara diberikan siaping kepada Cecilio si gajah neraka agar bersikap keren. Begitu tombak neraka muncul, ia segera meletus dengan energi neraka yang menakutkan. Itu hanya menyapu kehampaan neraka selama ratusan ribu tahun cahaya, menyebabkan banyak setan gemetar dan bersujud dalam penyerahan. Apa? Rambut sepuluh iblis yang tak terkalahkan berdiri tegak. Mereka hanya ingin segera kabur dari tempat ini. Mereka sepertinya merasakan aura kematian yang terpancar dari tombak hitam itu. Seolah-olah tombak hitam ini pernah membunuh dewa iblis. 2836 Apa itu? Selusin iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, cukup untuk menghancurkan iblis yang tak terkalahkan. Sekali meledak, itu akan menghancurkan bumi. Sejujurnya, jika bukan karena iblis tak terkalahkan di sini, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Beraninya mereka tinggal di tempat berbahaya seperti itu. Ini adalah harta karun neraka yang aku peroleh dari neraka teratai hijau. Namanya adalah tombak neraka. Cecilio si gajah neraka diam-diam senang melihat gerombolan bajingannya. Namun, di permukaan, dia mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh, menunjukkan bahwa ini bukan apa-apa. Tombak neraka. Salah satu iblis yang tak terkalahkan berseru. Tidak mungkin. Bukankah ini harta karun legendaris para sipir neraka? Legenda mengatakan bahwa para sipir penjara menggunakan tombak neraka dan bahkan dapat membunuh iblis. Dikatakan bahwa harta karun tersebut dihancurkan di era terakhir neraka. Mereka sama sekali tidak ada di era ini. Anda benar-benar mendapatkan tombak neraka dari neraka teratai hijau. Itu benar. Aku tidak menyangka kamu mengetahui barang-barangmu. Tombak neraka ini adalah tombak para sipir neraka, dan itu setingkat kapten. Ini sangat kuat, kata Cecilio si gajah neraka dengan tenang. Sejujurnya, ketika siaping mengeluarkan Hellsphere, dia hampir mengencingi celananya. Dia tidak menyangka akan ada harta karun mengerikan yang tersisa di neraka. Jika dia ditusuk oleh tombak neraka, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi setengah lumpuh. Tombak neraka mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahannya. Kamu benar-benar mendapatkan harta karun seperti itu. Aku ingin tahu apakah kamu sudah mencoba kekuatannya, saudara. Iblis tak terkalahkan lainnya tidak bisa tidak bertanya. Iblis tak terkalahkan lainnya juga memandang Cecilio si gajah neraka dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku sudah mencobanya. Kekuatannya biasa-biasa saja. Dengan tombak neraka ini, aku hanya bisa melawan paling banyak sepuluh orang, dan membunuh satu atau dua orang di sepanjang jalan. Cecilio si gajah neraka berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kamu bisa melawan sepuluh orang sekaligus dengan tombak neraka ini, dan membunuh satu atau dua orang di sepanjang jalan. Dan Anda menyebutnya biasa saja. Iblis tak terkalahkan di sampingnya sangat marah hingga dada mereka sesak. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Satu demi satu, iblis-iblis yang tak terkalahkan itu memamerkan gigi mereka. Mereka sangat marah hingga setengah mati. Sudah jelas, situasinya sudah sangat jelas sekarang. Orang ini telah kembali ke Boulder Hell untuk pamer. Dia pamer, pamer. Setelah pergi ke neraka teratai hijau dan mendapatkan beberapa harta karun, dia kembali untuk memamerkan kekayaannya, membual tentang bagaimana dia telah menjadi kaya raya di dunia luar. Dengan harta ajaib ini, seseorang akan mampu melawan sepuluh iblis sekaligus. Faktanya, mereka bahkan mampu membunuh iblis dengan level yang sama. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Jika penguasa Hellplane tingkat tinggi meninggalkan Hellplane aslinya, kekuatan tempur mereka bahkan tidak akan sebanding dengan Cecilio. Status mereka akan langsung meroket. Jika penguasa alam neraka tingkat tinggi dianggap sebagai penguasa neraka, maka iblis yang tak terkalahkan seperti Cecilio akan menjadi penguasa semu. Bahkan di alam neraka lain, keberadaan seperti Cecilio memiliki status lebih tinggi daripada penguasa alam neraka yang lebih tinggi. Lagi pula, para planar lord itu hanya kuat di Hellplane mereka sendiri. Begitu mereka pergi, mereka tidak berbeda dengan iblis biasa yang tak terkalahkan. Tapi Cecilio, si gajah neraka, berbeda. Sangat mudah baginya untuk pergi kemanapun. Mungkin kekuatan sejati anak ini cukup untuk bergulat dengan para planar lord itu. Jika dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu, itu akan sangat menakutkan. Tanpa ragu, orang ini telah mendapatkan emas. Dia telah mendapatkan emas. Sejujurnya, mereka tidak sabar untuk membunuh Cecilio dan merebut tombak neraka. Namun ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tombak neraka, mereka menjadi takut karena tidak percaya diri. Apalagi orang ini kejam dan licik. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak, dia tidak akan berani mengungkapkannya di depan mereka. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat setelah perjalanan ke neraka terate hijau. Segalanya berbeda sekarang. Apakah kamu mendapatkan harta ajaib ini di neraka terate hijau? Seharusnya tidak banyak harta karun di sana, kan? Mata iblis yang tak terkalahkan bersinar saat dia memeriksanya. Mendengar ini, mata para iblis tak terkalahkan lainnya juga berbinar. Mereka merasa seolah-olah tiba-tiba mendapat pencerahan. Bukankah anak ini menjadi kaya raya setelah pergi ke neraka terate hijau? Mereka semua adalah iblis yang tak terkalahkan di level yang sama. Mengapa anak ini menjadi kaya sementara mereka tidak punya pilihan selain tunduk padanya? Iblis tak terkalahkan mana yang akan puas dengan hal seperti itu? Kalau orang ini bisa, kenapa mereka tidak? Bukankah itu hanya masalah harta karun neraka? Jika mereka bisa mendapatkannya juga, mereka mungkin bisa melampaui Cecilio dan sejajar dengannya. Tidak, itu hanya tempat kumuh di hutan belantara. Tidak ada harta karun sama sekali. Aku sebenarnya menemukan harta ajaib ini di tempat lain. Cecilio melambaikan tangannya dan menyangkalnya dengan datar. Dia tidak mendapatkannya di neraka terate hijau, tapi secara tidak sengaja menemukannya di tempat lain. F. Chuck, masalah ini sudah diputuskan. Itu pasti diperoleh dari neraka terate hijau. Melihat bagaimana orang ini menyangkalnya, dia pasti takut mereka juga akan pergi ke neraka terate hijau untuk mencari harta karun dan melampaui anak ini. Cecilio sungguh tidak tahu malu. Dia memang kaya raya, tapi dia tidak membawa serta saudara-saudaranya. Dia membantu mereka menjadi kaya terlebih dahulu, dan kemudian dia menjadi kaya. Sungguh tidak tahu malu. Selusin iblis yang tak terkalahkan saling bertukar pandang. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat sikap Cecilio yang asal-asalan. Semuanya mengambil keputusan. Ayo, minumlah. Ini adalah anggur kental yang telah aku simpan selama satu miliar tahun. Namanya Arden Spring. Karena terlalu berharga, aku tidak tega meminumnya selama satu miliar tahun. Sejak kita, aku bahagia hari ini. Mari kita minum beberapa gelas. Pada saat ini, salah satu iblis yang tak terkalahkan mengeluarkan sebotol anggur. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, tapi dia tidak tahan untuk menyerah. Untuk mengetahui rahasia anak ini, dia telah mengambil keputusan. Ini, bagaimana aku bisa menerimanya. Ini adalah anggur berkualitas yang telah kamu simpan selama satu miliar tahun. Terakhir kali aku memintamu untuk mengeluarkannya, kamu tidak tega membiarkanku menciumnya. Mengapa kamu begitu murah hati? Sekarang, mata Cecilio berbinar, tidak mudah membuat orang kikir memotong dagingnya. Lihat dirimu, kamu membuatnya terdengar seperti aku tidak murah hati. Yang disebut anggur ini dimaksudkan untuk diminum. Kalau tidak, apa gunanya membuat anggur? Kami bahagia hari ini. Jika kita tidak minum sampai mabuk, bagaimana kita bisa menghadapi saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kita? Iblis yang tak terkalahkan itu berteriak. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan? Cecilio si gajah neraka tertawa. 2837 Setelah tiga putaran anggur, Iblis yang tak terkalahkan itu sedikit mabuk. Iblis yang tak terkalahkan melihat bahwa waktunya tepat dan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Saudaraku, beritahu kami, bagaimana Anda mendapatkan artefak ini? Jika Anda bisa menjadi kaya, bisakah Anda membawa kami bersama Anda? Setan-setan tak terkalahkan lainnya menjadi bersemangat. Hei, apa hubungan kita? Tidak perlu terlalu sopan. Karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu secara detail. Benar, aku mendapatkan harta karun ini di neraka teratai hijau. Cecilio si gajah neraka berkata dengan tegas. Seperti yang diharapkan. Kelompok Iblis yang tak terkalahkan saling memandang, memahami niat satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang sudah mereka duga. Bukankah neraka teratai hijau hanyalah pesawat neraka tingkat tinggi tanpa nama? Dikatakan bahwa ia diserang oleh monster kosong dan hampir memusnahkan semua Iblis. Bagaimana tempat seperti itu bisa melahirkan harta karun? Salah satu Iblis yang tak terkalahkan mencoba membujuk mereka. Hei, sekarang samannya berbeda. Gajah neraka Cecilio terkekeh. Kamu tidak tahu ini, tapi memang ada banyak monster hampa yang menyerang neraka teratai hijau dan bahkan membantai semua Iblis di dalamnya. Namun, kelompok monster hampa ini tidak punya pilihan selain dengan bodohnya menyerang reruntuhan Dewa Iblis yang besar dan tak terbatas. Akibatnya, mereka meledakkan arai pembatasan Dewa Iblis di dalam dan membunuh sekelompok monster kosong. Hasilnya jelas. Setelah monster kosong itu mati, energi asal mereka menyatu ke dalam neraka teratai hijau dan menyebabkannya maju. Tampaknya ia berada di ambang kemajuan ke alam Dewa Iblis. Apa? Pesawat Dewa Iblis? Benarkah itu? Mendengar ini, Iblis yang tak terkalahkan menahan nafas. Berita menggemparkan macam apa yang mengatakan bahwa neraka kekurangan energi asal agar mereka bisa maju. Salah satu alasan utama mengapa Iblis yang tak terkalahkan tidak bisa maju adalah karena neraka kekurangan energi asal agar mereka bisa maju. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki lingkungan yang tepat. Jika pesawat Dewa Iblis lahir, itu berarti hambatan pada pesawat Dewa Iblis telah mengendur. Dewa Iblis pertama di neraka mungkin lahir di sana. Jika itu masalahnya, seluruh neraka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Untuk sesaat, mereka merasa tercekik. Sebotol hop ini sangat berharga. Mereka tidak menyangka akan memperoleh informasi penting seperti itu. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Apa yang kamu bicarakan? Iblis macam apa aku ini? Kapan aku pernah berbohong? Lagi pula, tidakkah kamu tahu kalau aku berbohong hanya dengan melihatnya? Bagaimana aku bisa mengatakan kebohongan yang mudah diketahui? Cecilio Sang Gajah Infernal berkata dengan nada meremehkan. Iblis yang tak terkalahkan mau tidak mau mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Helmamoth. Bahkan dari luar, orang dapat mengetahui pada level berapa alam neraka tingkat tinggi ini. Terlebih lagi, tidak perlu mengatakan kebohongan yang akan terungkap dalam sekejap. Jika itu masalahnya, bukankah neraka teratai hijau dipenuhi dengan harta dan sumber daya? Iblis yang tak terkalahkan bertanya dengan hati-hati. Bukan hanya harta karun yang banyak. Ada harta karun di mana-mana. Si Mamoth Cecilio berteriak, karena neraka teratai hijau akan naik ke alam Dewa Iblis, ia telah memelihara tanaman roh neraka, biji neraka, dan sumber daya berharga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting, ketika seluruh reruntuhan Vingot runtuh, sejumlah besar harta karun berjatuhan. Dan tombak neraka di tanganku secara tidak sengaja diambil dari tempat itu. Dijemput. Mendengar ini, wajah Iblis yang tak terkalahkan berubah menjadi hijau. Bajingan yang beruntung, dia benar-benar mengambil harta karun neraka yang begitu kuat di neraka-neraka teratai hijau. Apakah ada keadilan di dunia ini? Semuanya dipenuhi rasa cemburu. Jika mereka pergi ke neraka teratai hijau, mereka mungkin bisa mengambilnya juga. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan mengambil tombak neraka. Kamu benar-benar beruntung. Kata Iblis yang tak terkalahkan dengan iri. Bukan apa-apa. Tombak neraka milikku masih dianggap lemah. Ku dengar beberapa Iblis yang tak terkalahkan bahkan mendapatkan air suci mata air kuning. Neraka Mamot Cecilio menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kasihan. Apa, air suci mata air kuning? Air suci mata air kuning yang bahkan didambakan oleh Dewa Iblis. Iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka sangat terkejut. Jika tombak neraka hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka, maka air suci mata air kuning adalah harta utama yang dapat membantu mereka naik ke alam Vingot. Mereka tidak bisa duduk diam lagi. He he, kamu sudah kaget dengan ini. Selain harta karun ini, ada juga banyak reruntuhan dari era neraka. Bahkan ada kuil yang berisi warisan Vingot. Neraka Mamot Cecilio terus menyombongkan diri. Warisan Vingot. Setan-setan yang tak terkalahkan itu tercengang. Pikiran mereka benar-benar kosong. Serangkaian berita besar sempat mengejutkan mereka. Sejujurnya, meskipun mereka adalah Iblis yang tak terkalahkan, hati mereka tidak dapat menerimanya. Yang terpenting, neraka-neraka teratai hijau telah dibersihkan oleh monster kehampaan. Sebagian besar Iblis telah terbunuh. Neraka-neraka teratai hijau sekarang menjadi tanah tanpa pemilik. Tidak banyak Iblis yang memperebutkannya. Itu adalah sebuah peluang besar. Neraka Mamot Cecilio terus menyombongkan diri. Ia menyatakan bahwa neraka teratai hijau adalah tempat dengan banyak uang, harta, peluang, dan persaingan yang lebih sedikit. Jika itu masalahnya, mengapa kamu kembali ke neraka Boulder daripada tinggal di neraka-neraka teratai hijau? Iblis yang tak terkalahkan bertanya dengan rasa ingin tahu, menanyakan pertanyaan penting. Karena aku butuh pembantu. Neraka Mamot Cecilio sudah memikirkan alasan ini. Terlalu sulit bagiku untuk membuka reruntuhan Vingod sendirian. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, aku ingin mencari beberapa saudara yang dapat diandalkan untuk menjelajahi benua baru ini bersama-sama. Jadi begitu, setan yang tak terkalahkan telah tercerahkan. Mereka telah memasuki reruntuhan Vingod sebelumnya, jadi mereka tentu tahu betapa berbahayanya itu. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika mereka masuk. Oleh karena itu, wajar baginya untuk mencari pembantu. Karena itu masalahnya, bisakah kamu membawa kami ke sini untuk memperluas wawasan kami? Setan yang tak terkalahkan bertanya. Tentu saja, tetapi jika kalian mendapatkan harta apapun, kalian harus membaginya 70-30. Kalian ambil 30, dan aku akan ambil 70. Hel Mamot Cecilio menuntut harga selangit. Sial, Mamot neraka yang seraka ini. Wajah iblis yang tak terkalahkan berubah menjadi hijau. Sungguh orang yang rakus. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mencari harta karun, tapi orang ini sebenarnya menginginkan 70% keuntungan. Dia tergila-gila pada uang. Tentu saja, itu tidak masalah. Lagi pula, saudaraku, kamu sudah familiar dengan tempat itu. Bahkan tanpa kamu yang memimpin, kami akan tetap kaya. Wajar jika kami mengambil bagian yang lebih besar. Meskipun ini adalah apa yang mereka pikirkan, para iblis yang tak terkalahkan masih berpura-pura menyetujui kondisi Cecilio. Omong kosong apa 70% dari keuntungan. Ketika mereka mencapai neraka-neraka terata hijau dan mengetahui situasinya, mereka akan mengusirnya ketika dia tidak berguna. 70% dari keuntungan. Mereka menginginkan 100%. Tentu saja, di permukaan, mereka tetap bertingkah seolah-olah mereka adalah saudara yang baik dan ingin menjadi kaya bersama. Haha, seperti yang diharapkan dari kakakku. Kamu benar-benar tahu gambaran besarnya. Ketika aku menjadi kaya dan maju ke alam Vingot, aku jamin kamu akan menjadi bawahanku yang paling setia. Dengan aku memakan dagingnya, kalian pasti akan mendapatkan sup. Neraka mamut Cecilio tertawa keras. Minumlah adikmu. Mulut kelompok iblis yang tak terkalahkan bergerak-gerak. Orang ini benar-benar mengira dia adalah sesuatu. Dia bahkan belum memulainya dan dia sudah berpikir untuk menjadi dewa iblis. Ini hanyalah mimpi bodoh. Dia baru minum beberapa cangkir anggur dan dia sudah mabuk seperti ini. 2838 Di tempat lain, neraka es. Ini adalah neraka yang sangat dingin. Ada gunung es dan daratan bersalju di mana-mana. Angin kencang menderu-deru dan badai salju merajalela. Setiap tetes air berubah menjadi es. Itu adalah hamparan putih yang luas yang tampaknya mampu membekukan bahkan iblis. Pada saat ini, Demon Hellhound Kessley yang tak terkalahkan tiba di tempat ini. Di sebuah istana, selusin rilem demons tak terkalahkan berkumpul. Mereka semua adalah iblis neraka es yang tak terkalahkan. Mereka memiliki status tinggi dan juga merupakan sahabat Hellhound Kessley. Kessley, kamu bilang kamu kembali ke neraka es untuk menjadi kaya bersama kami dan pergi ke neraka trate hijau bersama kami. Benarkah? Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Salah satu iblis yang tak terkalahkan memandang Kessley yang berapi-api dengan curiga. Meskipun mereka adalah kenalan lama Kessley, mereka tidak berani percaya bahwa dia akan berbaik hati mengajak mereka menjadi kaya. Akan lebih bagus jika dia tidak menipu uang mereka. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi kaya. Berbohong padamu, apa hakmu untuk mengatakan bahwa aku berbohong padamu? Anda membuatnya terdengar seperti saya merugikan Anda dengan membawa Anda menjadi kaya. Pikirkan baik-baik, dengan kecerdasan dan kemampuan saya, apakah menurut Anda saya bisa berbohong kepada Anda? Teriak Helhound Kessley. Itu masuk akal. Dengan kecerdasan kami, tidak mungkin kamu bisa berbohong kepada kami. Kelompok iblis yang tak terkalahkan mengangguk. Mereka semua merasa hal itu masuk akal. Itu benar. Helhound Kessley berkata, baru saja, saya mengatakan bahwa neraka trate hijau adalah alam neraka tingkat tinggi. Selain itu, ia akan maju ke alam dewa iblis. Jika saya berbohong kepada Anda, Anda dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan sebelumnya kita memasuki neraka trate hijau. Anda dapat berbalik dan pergi, atau Anda dapat langsung menangkap saya dan membunuh saya di tempat. Pikirkan tentang itu. Anda memiliki lebih dari selusin iblis yang tak terkalahkan, tapi saya, Kessley, sendirian. Bisakah saya mengalahkan lebih dari selusin iblis tak terkalahkan yang bekerja sama? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa mengalahkan lebih dari selusin iblis tak terkalahkan yang bekerja sama. Tidak ada keraguan tentang itu. Iblis yang tak terkalahkan tidak meragukan hal ini. Jika lebih dari selusin iblis tak terkalahkan yang bekerja sama tidak dapat membunuh Hellhound Kessley, maka mereka mungkin mati saja. Jika saya ingin menipu Anda, saya harus menipu Anda satu per satu. Bagaimana saya bisa menipu banyak dari Anda sekaligus? Bukankah itu hanya menimbulkan masalah? Ketika penipuan ini terungkap, itu akan menjadi hari kematianku. Apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Bisakah ia menahan murka dari begitu banyak iblis yang tak terkalahkan? Anjing neraka, Kasmir, berkata dengan benar. Memang benar? Kamu tidak mungkin sebodoh itu. Begitu kami mengetahui bahwa kamu berbohong, kami akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Selusin iblis tak terkalahkan mengangguk. Mereka mulai mempercayai kata-kata Hellhound Kasmir. Sepertinya semua orang sudah mencapai konsensus sekarang. Tidak ada alasan bagiku untuk berbohong kepada kalian semua, dan aku tidak punya kekuatan untuk menahan amarah kalian. Hanya ada satu jawaban untuk itu. Yaitu, semua yang aku katakan benar. Tujuanku datang ke sini adalah membawa kalian semua menjadi kaya dan pergi ke neraka teratai biru untuk menjarah harta karun itu. Hellhound, Kasmir, berkata tanpa ragu-ragu. Ya ya ya. Selusin iblis tak terkalahkan mau tidak mau setuju dengan kata-kata Hellhound Kasmir. Selain itu, meskipun kalian memasuki neraka teratai biru dan menemukan bahwa ada beberapa hal yang berbeda dari apa yang saya katakan dan kalian merasa tidak puas, kalian masih dapat pergi kapan saja. Anjing neraka, Kasmir, berteriak, katakan padaku, jika kalian sepuluh atau lebih iblis yang tak terkalahkan ingin pergi, menurutmu apakah aku, anjing neraka, mempunyai kemampuan untuk menghentikanmu? Siapa di dunia neraka ini yang dapat menghentikan kalian untuk pergi? Tidak mungkin menghentikan kita untuk pergi. Tak seorang pun di dunia neraka ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Salah satu iblis yang tak terkalahkan berkata dengan bangga. Ini adalah keyakinan yang mereka miliki sebagai iblis yang tak terkalahkan. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan iblis yang tak terkalahkan, jika mereka ingin melarikan diri, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Karena tidak ada cara untuk menghentikan kalian pergi dan aku bukan tandingan kalian, barang bagus apa yang kalian miliki. Sebaliknya, aku khawatir kalian akan berbalik melawanku setelah mendapatkan harta karun dan merebut harta itu dari aku sebagai gantinya. Kata anjing neraka, Kasmir. Jangan khawatir, kita semua adalah iblis yang setia. Kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sepuluh atau lebih iblis yang tak terkalahkan menepuk dada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah iblis yang setia. Anjing neraka, Kasmir, langsung merasa jijik. Dia belum pernah melihat iblis yang setia sebelumnya. Orang-orang ini bahkan lebih tidak tahu malu daripada dia. Namun, selama dia bisa mengelabui sepuluh atau lebih orang bodoh ini ke neraka teratai biru, dia akan menyelesaikan misinya. Itu benar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimanapun, aku dengan tulus mengundang kalian ke sini. Jika kalian tidak mau, saya akan pergi sekarang. Mereka yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Anjing neraka, Kasmir, mundur untuk maju. Ia mengindikasikan bahwa jika mereka masih tidak mempercayainya, ia akan pergi. Tunggu, saudaraku, apa yang kamu katakan? Bukannya kami tidak mempercayaimu. Hanya saja kami agak ragu. Lagi pula, pesawat neraka dengan banyak harta dan sedikit iblis yang tiba-tiba muncul di pesawat neraka benar-benar tidak masuk akal. Tak terbayangkan. Iblis yang tak terkalahkan buru-buru menghentikannya. Itulah mengapa dikatakan bahwa ini adalah pertemuan kebetulan yang tak tertandingi di dunia. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan dapat menemukannya lagi. Ini adalah tanah emas. Siapapun yang masuk lebih dulu akan dapat untuk mendapatkan manfaatnya. Jika Anda datang terlambat, Anda tidak akan dapat memperoleh manfaatnya. Anjing neraka, Kashmir, berteriak, saya memberi kalian kesempatan untuk menjadi kaya dan memberi kalian beberapa petunjuk karena kita adalah saudara. Jika kalian adalah iblis lainnya, saya bahkan tidak akan peduli. Terlebih lagi, melihat berarti percaya. Benar atau tidak, kalian hanya perlu mengikutiku ke neraka teratai biru. Bagaimanapun, ini tidak akan menyita banyak waktu Anda. Memang benar begitu. Kalau begitu ayo pergi, saudaraku. Lagi pula jaraknya tidak terlalu jauh. Sepuluh atau lebih iblis tergoda. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh anjing neraka, Kashmir. Bagaimanapun, tidak ada bahayanya pergi ke neraka teratai biru dan imbalannya tinggi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak pergi dan melihatnya. Jika benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan anjing neraka, Kashmir, mereka bisa pergi begitu saja. Adakah sesuatu di dunia ini yang dapat menghentikan mereka untuk pergi? Mereka sangat yakin akan hal ini. Mendengar kata-kata ini, anjing neraka, Kashmir, diam-diam merasa senang. Sekelompok idiot ini akhirnya mengambil umpannya. Namun, dia tetap memasang ekspresi tenang. Uhuk, uhuk. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang juga. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Semakin cepat kita pergi ke neraka teratai biru, semakin cepat kita menjadi kaya. Dia ingin menyerang saat setrika masih panas. Jika tidak, sekelompok iblis yang tak terkalahkan ini akan berubah pikiran setelah satu malam. Baiklah, kalau begitu ayo berkemas dan pergi ke neraka teratai biru. Sepuluh atau lebih iblis yang tak terkalahkan tidak meragukannya dan langsung setuju. Pada saat yang sama, ratusan iblis tak terkalahkan lainnya di neraka teratai biru juga bekerja keras untuk merekrut orang, menipu iblis tak terkalahkan yang tersebar di sekitar alam neraka agar menuju ke neraka teratai biru satu persatu. Ini adalah penipuan berskala besar. 2839. Beberapa bulan kemudian, iblis tak terkalahkan yang telah meninggalkan neraka teratai hijau membawa saudara-saudara mereka kembali ke neraka teratai hijau satu demi satu. Mereka sangat efisien. Orang pertama yang kembali ke neraka teratai hijau adalah Cecilio, si gajah neraka. Dia terlalu cepat. Dia membawa kembali 20 hingga 30 iblis yang tak terkalahkan sekaligus. Awalnya hanya berjumlah belasan saja. Namun, entah bagaimana berita itu bocor. Iblis tak terkalahkan lainnya di neraka Boulder sebenarnya berinisiatif mencari mereka, berharap untuk bergabung dalam operasi ini. Setelah Cecilio, si gajah neraka berulang kali menolak, mereka tetap bergabung dengan paksa dalam operasi ini. Akibatnya, tim tiba-tiba membengkak menjadi 20 hingga 30 iblis yang tak terkalahkan. Mereka tiba di neraka teratai hijau dengan cara yang megah. Iya Tuhan, apakah ini neraka teratai hijau? Sungguh alam neraka tingkat tinggi yang megah dan luas. Itu benar-benar memiliki aura dan sumber energi dari demonic God Lane. Begitu mereka tiba di wilayah terluar neraka teratai hijau, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat neraka teratai hijau yang luas dan tak terbatas di hadapan mereka. Mereka telah melihat banyak pesawat neraka tingkat tinggi. Ada beberapa yang bahkan lebih besar dari neraka teratai hijau. Namun, hal terpenting tentang pesawat neraka bukanlah ukurannya, melainkan sumber energi yang dikandungnya. Sumber energi yang terkandung di neraka teratai hijau sungguh luar biasa. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Itu sangat luas dan tidak terbatas, seperti pusaran air galaksi yang tidak terbatas. Isinya gambar Dewa Iblis. Saudara Cecilio benar, neraka teratai hijau ini benar-benar memiliki potensi untuk maju ke alam Dewa Iblis. Faktanya, ini sedang dalam proses kemajuan. Kita telah mendapatkan emas kali ini. Iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sejujurnya, ketika mendengar bualan Cecilio, dia tidak mempercayai separuh lainnya. Ia masih mempertahankan sikap skeptis. Ini adalah sifat mencurigakan dari setan. Namun, setelah melihat neraka teratai hijau, semua keraguannya hilang. Lagi pula, neraka tingkat tinggi yang bisa maju ke alam Dewa Iblis memiliki berbagai macam harta karun di dalamnya. Setan-setan tak terkalahkan lainnya juga menjadi liar karena gembira. Sepertinya mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk mengikuti Cecilio ke neraka teratai hijau. Jika mereka ragu-ragu, apakah masih ada sisa? Apakah mereka masih bisa menjadi kaya? Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka pasti akan menyesalinya seumur hidup. Saat ini, mereka merasa sedikit menyesal di hati mereka. Faktanya, mereka pernah mendengar tentang neraka teratai hijau sebelumnya. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya dan menganggapnya palsu. Pada akhirnya, gajah neraka Cecilio benar-benar mengambil keuntungan dari mereka, menjadi kelompok Iblis pertama yang tak tertandingi yang memasuki neraka teratai hijau. Kemudian, dia menjadi kaya, menjadi taipan di depan mereka, sampai-sampai mereka sedikit mengaguminya. Jika mereka pergi bersama Cecilio, si Helelepan, mereka akan mendapatkan pot emas pertama mereka. Tidak apa-apa, biasa saja. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat di mana aku, sang gajah neraka, Cecilio, akan memerintah. Gajah infernal, Cecilio, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak bersemangat. He he, masih belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi penguasa di masa depan. Sekelompok Iblis yang tak terkalahkan tertawa dingin. Sejujurnya, siapa yang tidak ingin menjadi penguasa alam infernal ini dan menempati sumber daya yang tak ada habisnya. Jika mereka berhasil, kemungkinan besar mereka akan menjadi Dewa Iblis di masa depan. Bagaimana mereka bisa membiarkan Cecilio, si gajah neraka, lebih unggul. Namun, mereka masih membutuhkan Cecilio, si gajah neraka, untuk memimpin dan memahami situasinya. Mereka tidak perlu berselisih dengannya untuk saat ini. Mereka semua menyanjungnya, memujinya terus-menerus, tapi semuanya menyembunyikan motif tersembunyi. Swash, swash, swash. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka memasuki neraka terata hijau. Seketika, mereka merasakan energi asal neraka yang padat mengalir ke arah mereka, mengalir ke dalam tubuh mereka seolah-olah itu gratis. Ya Tuhan, energi asal neraka terlalu padat. Berkultivasi di sini selama sehari setara dengan berkultivasi di alam neraka tingkat tinggi lainnya selama 10 hingga 20 hari. Ini terlalu konyol. Seru Iblis yang tak terkalahkan, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Jumlah Iblis di sini sangat sedikit. Hanya ada sedikit Iblis dalam radius 100 ribu tahun cahaya. Seolah-olah dunia infernal tingkat tinggi ini baru saja lahir dan termasuk dalam era primitif. Begitu banyak batu asal neraka, begitu banyak urat biji yang kaya, miliaran tambang, namun tidak ada satupun yang dieksploitasi. Cecilio tidak melebih-lebihkan sama sekali. Ini adalah tanah emas yang belum dieksploitasi sama sekali. Dibandingkan dengan neraka batu besar, neraka batu besar praktis terpencil. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Kami kaya, kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Satu demi satu, iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Semakin mereka memahami tentang neraka teratai hijau, semakin mereka merasa bahwa mereka memang telah tiba di negeri dengan harta karun yang tak tertandingi. Menjilat ibut mereka sebelumnya benar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa sampai di negeri yang penuh harta karun itu? Oh iya, di mana reruntuhan dewa iblis? Setan yang tak terkalahkan buru-buru bertanya. Itu di pusat neraka teratai hijau. Aku bisa mengajak kalian ke sana untuk melihat lingkungannya terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa mulai mengembangkan tempat ini. Kata gajah neraka, Cecilio. Kalau begitu kami harus merepotkanmu, saudaraku. Nada suara kelompok iblis yang tak terkalahkan berubah jauh lebih dingin. Sejak Cecilio membawa mereka ke neraka teratai hijau, Cecilio mungkin tidak memiliki banyak nilai lagi. Mereka tidak perlu menjilat anak ini seperti sebelumnya. Namun, Cecilio sama sekali tidak keberatan. Dia sangat santai. So, so, so. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Cecilio, mereka tiba di pusat neraka teratai hijau. Namun saat ini, ada sosok yang mencegat mereka di tempat ini. Orang ini tidak lain adalah Siaping, yang telah lama menunggu. Hem, setan kuno, kenapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia bawahan Cecilio? Setan-setan yang tak terkalahkan itu sedikit bingung. Mereka tidak mengira iblis kuno begitu berani menghalangi jalan mereka. Itu sungguh berani. Pada saat ini, gajah neraka Cecilio berjalan keluar dan datang kehadapan Siaping. Dia berkata dengan hormat, Guru, saya beruntung telah menyelesaikan misi ini. Perjalanannya panjang, jadi saya sedikit terlambat. Saya harap guru tidak tersinggung. Tidak apa-apa. Kamu orang pertama yang menyelesaikan misi, jadi kamu layak mendapat imbalan. Apa yang perlu disalahkan? Siaping sangat puas. Melihat ke 30 lebih iblis yang tak terkalahkan, dia tidak menyangka gajah neraka Cecilio begitu hebat. Dia berhasil mengelabui 20 lebih iblis yang tak terkalahkan untuk kembali. Jika iblis tak terkalahkan ini, bukankah dia akan mampu menaklukkan 3000 iblis tak terkalahkan dalam sekejap? Tentu saja, ini hanyalah hayalan. Tidak semua iblis yang tak terkalahkan sama hebatnya dengan gajah neraka. Menguasai. Mendengar dua kata ini, ekspresi iblis yang tak terkalahkan berubah drastis. Gelombang besar melonjak di hati mereka. Kita harus tahu orang seperti apa Cecilio gajah neraka itu. Dia adalah iblis yang tak terkalahkan, eksistensi setingkat penguasa. Namun, keberadaan seperti itu hanyalah bawahan dari iblis lain, dan dia bahkan menyebut pihak lain sebagai tuan. Iblis macam apa yang begitu menakutkan sehingga dia bisa menaklukkan Cecilio gajah neraka? Dalam sekejap, rambut mereka berdiri tegak. Mereka langsung mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap musuh. 2840. Cecilio, apa yang kamu lakukan? Salah satu iblis yang tak terkalahkan meraung dan menatap Cecilio si gajah neraka. Meskipun ia tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Cecilio si gajah neraka, sepertinya tidak ada sesuatu yang berbahaya terjadi di sekitar mereka. Lagi pula, ia tidak percaya bahwa iblis kuno dapat mengelilingi mereka. Namun, jauh dilubuk hatinya, ia merasa tidak nyaman seolah-olah akan ada bencana yang menimpanya. Iblis tak terkalahkan lainnya juga memiliki persepsi yang sama. Lagi pula, pada level mereka, mereka sudah bisa merasakan bahaya hidup dan mati, serta sedikit ancaman bahaya fatal. Bising. Siaping melirik sekilas dan dengan ringan mengucapkan sebuah kalimat. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, sumber energi seluruh neraka teratai hijau dimobilisasi. Kekuatan hukum yang tak terbatas berputar dan menyelimuti 20 hingga 30 iblis yang tak terkalahkan. Apa? Rambut iblis yang tak terkalahkan berdiri tegak. Hati mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berbicara. Seolah-olah ada kekuatan hukum yang kuat yang membatasi mulut mereka, mencegah mereka mengeluarkan suara apapun. Tapi bukan itu saja. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya tidak dapat mengeluarkan suara apapun, tetapi mereka juga tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatan mereka. Seolah-olah mereka telah dikendalikan sepenuhnya dalam sekejap. Seolah-olah mereka membeku di tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Semua iblis yang tak terkalahkan menjadi gila. Anak ini hanya mengucapkan dua kata dan semuanya berada di bawah kendalinya. Kekuatan macam apa itu? Mereka belum pernah melihat iblis yang begitu menakutkan sebelumnya. Sungguh luar biasa. Terlalu kuat. Cecilio si gajah neraka di sampingnya dipenuhi dengan kekaguman. Setelah jangka waktu ini, tuannya tampaknya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya sekedar membiasakan diri dengan sumber energi neraka teratai hijau. Melawan mereka, itu hanyalah ujian kecil. Namun seiring berjalannya waktu, ia terus membiasakan diri dengan sumber energi neraka teratai hijau. Ini membuat Siaping semakin kuat. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, hanya dengan satu kalimat, dia mampu melumpuhkan 30 iblis yang tak terkalahkan dan mengendalikan mereka sepenuhnya. Meskipun dia masih seorang dewa iblis, dia tidak ada bedanya dengan dewa iblis sejati. Cecilio si gajah neraka dapat dengan jelas merasakan kekuatan hukum yang tak terbatas dan sangat terkejut. Ditambah dengan kutukan dewa dunia bawah, ia bahkan lebih setia kepada Siaping. Kutukan Dewa Neter Mengabaikan iblis-iblis yang tak terkalahkan, Siaping melambaikan jarinya, memanggil kekuatan garis keturunan gagak emas neraka di dalam dirinya. Dia membentuk serangkaian kutukan iblis Dewa Neter yang dia kirimkan ke kedalaman jiwa iblis-iblis yang tak terkalahkan. Bahkan jika para iblis yang tak terkalahkan ini melawan dengan paksa, itu tidak ada gunanya. Dalam sekejap, kutukan Dewa Neter dengan kuat menerobos pertahanan jiwa mereka, sepenuhnya mengendalikan mereka sebagai budak. Mereka tidak bisa lagi melawan, dan hidup mereka ada di tangan Siaping. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Wajah iblis yang tak terkalahkan berubah menjadi hijau. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa mereka telah ditandai dengan merek jiwa. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menghilangkannya. Hidup mereka berada di tangan musuh. Aku serahkan iblis-iblis ini padamu. Ajari mereka aturannya di sini. Siaping berkata kepada Cecilio si mamut neraka. Bagaimanapun, iblis yang tak terkalahkan ini dibawa ke sini oleh Helmamut, jadi yang terbaik adalah menyerahkan mereka ke Helmamut. Iya Tuhan. Cecilio si gajah neraka berkata dengan hormat. Dengan suara mendesing, sosok Siaping melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Cecilio, aku akan membunuhmu juga. Para iblis yang tak terkalahkan menatap Cecilio si gajah neraka dengan mata merah. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Cecilio. Jika bukan karena kutukan Dewan Eter di dalam jiwa mereka, mereka pasti sudah melakukannya. Saudaraku, tunjukkan rasa hormat. Jangan mudah melakukan serangan fisik. Aku atasanmu sekarang. Cecilio si gajah neraka berkata dengan tenang. Pergilah. Dasar pembohong. Kamu bilang neraka teratai hijau itu kaya dan Raja Iblis muda akan datang dengan cepat. Aku tidak menyangka itu jebakan. Itu semua palsu. Salah satu iblis yang tak terkalahkan berharap dia bisa memakan Cecilio si gajah neraka hidup-hidup. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia tahu dia seharusnya tidak mempercayai omong kosong Cecilio, mengatakan bahwa ada harta karun di mana-mana di neraka teratai hijau, dan dia bisa menjadi kaya hanya dengan datang ke sini. Sekarang, bukan saja dia tidak menjadi kaya, tetapi dia juga menjadi budak setan-setan lain. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi meskipun mereka dipukuli sampai mati. Aku tidak berbohong kepada kalian. Kalian melihat situasinya. Memang ada banyak harta karun di tempat ini, tetapi iblisnya sangat sedikit. Harta dan mineral dapat dikembangkan dan diambil sesuka hati. Kapan aku berbohong padamu teman-teman? Cecilio si gajah neraka menyatakan dirinya tidak bersalah. Anda, setan-setan yang tak terkalahkan sangat marah. Mereka terdiam. Memang benar, sebagian besar situasi di neraka teratai hijau sama persis dengan apa yang dikatakan Cecilio. Faktanya, itu lebih baik daripada saat dia mengatakannya. Tapi siapa yang tahu bahwa ada orang menakutkan yang bersembunyi di neraka teratai hijau, yang langsung menaklukkan mereka dan menjadikan mereka budak, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Hal yang paling menakutkan adalah sembilan puluh persen dari semuanya benar, dan hanya sepuluh persen yang palsu. Itulah sebabnya mereka mempercayainya tanpa ragu dan mempercayainya. Tapi, tapi kamu tidak mengatakan bahwa ada orang yang begitu menakutkan di sini. Salah satu iblis yang tak terkalahkan gemetar. Sudah ku bilang padamu kalau neraka teratai hijau itu penuh dengan bahaya. Meskipun ada banyak harta karun, ada kemungkinan besar untuk mati. Tapi kalian tidak percaya padaku dan mengira aku berbohong kepada kalian. Aku bilang kalau aku tidak ingin membawa kalian menjadi kaya, karena aku tidak cukup setia. Kalian memaksaku untuk membawa kalian ke neraka teratai hijau. Kalian datang ke sini sendirian. Bisakah kalian menyalahkanku? Cecilio si gajah neraka mengangkat bahu. Omong kosong. Setan-setan yang tak terkalahkan sangat marah. Apa yang dia maksud dengan datang ke sini sendirian? Jelas sekali bajingan inilah yang berbohong kepada mereka, menggunakan keuntungan untuk memikat mereka ke neraka teratai hijau. Namun mereka masih muda dan ceroboh. Mereka benar-benar tertipu oleh tipuan bajingan ini. Setan benar-benar tidak mungkin terlalu serakah. Keserakahan bisa membunuh iblis. Kini, mereka sangat menyesal. Jika waktu dapat dibalik, mereka tidak akan datang ke neraka teratai hijau meskipun mereka dipukuli sampai mati. Bagaimana ini bisa menjadi tempat dengan harta karun? Itu hanyalah sarang setan, kuburan bagi setan yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, kalian bisa menetap di neraka teratai hijau dengan pikiran tenang. Sebelumnya, aku menipu kembali sekelompok iblis yang tak terkalahkan. Lain kali, kalian harus melakukannya secara pribadi. Selama periode waktu ini, saya akan melatih kalian dengan baik. Belajarlah dengan baik. Jangan menjadi seperti sekelompok pemarah sepanjang hari, mempercayai segalanya dan bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah ditipu. Cecilio si gajah neraka berkata dengan arogan. Motherf Asteriskar, dia masih berpura-pura. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia menipu mereka. Setan-setan yang tak terkalahkan hampir pingsan karena marah. Dan dari apa yang dikatakan bajingan ini, sepertinya dia ingin mereka melakukannya secara pribadi untuk mengelabui iblis tak terkalahkan lainnya. Tempat macam apa ini? Mungkinkah mereka telah memasuki sarang penipu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.